pisang bakar coklat paling mudah sejagat mudah sekali cara membuatnya enak loh oke langsung saja kita bikin ya pisang bakar sederhana yang enak ini yuk oke pisang disini ada 3 biji ya teman-teman kalau ingin lebih mau 1 sisir 1 tandan atau 1 pohon bebas ya banyaknya tadi pisang ini hanya 3 biji saja ya teman-teman maklum sebenarnya tidak ada rencana bikin video ini ya cuma tidak ada salahnya ya siapa tahu ada juga teman-teman yang mau mengikuti isi dari video ini ya jadi ini adalah sisa-sisa dari yang ada di kulkas kita mau jajan enak tidak perlu mahal-mahal ya dengan bahan yang sederhana saja dan tidak ribet cara mengerjakannya dengan modal kecil tentunya kita sudah bisa makan enak ya jadi makan enak itu tidak harus mahal-mahal tidak harus beli ya kita sendiri bisa bikin di rumah ya dengan mudah sekali dan pengerjanya waktunya singkat saja oke tonton videonya sampai selesai oke nah teman-teman jangan terpengaruh dengan mata pisaunya ya yang mirip mata gergaji jadi jangan memotong pisang dengan gergaji ya jadi cukup dengan pisau tajam saja ini pisang kita potong-potong semuanya setelah kita kupas ya ini pisangnya kita belah 2 semuanya ya supaya nanti matangnya lebih cepat ya sampai matang ke dalam-dalam oke pisang sudah dipotong semuanya sekarang kita persiapkan bahan lainnya ya oke teman-teman sekarang kita persiapkan ya margarin atau mentega ya disini saya gunakan sekitar 2 sendok makan margarin kita gunakan disini untuk menambah rasa gurih pada pisang bakarnya ya untuk membuat tekstur lembut juga pada pisangnya dan juga aroma wanginya serta rasanya ya yang enak oke teman-teman kumak kune masakanku enak sekarang kita persiapkan pemangkangnya ya boleh wajan ataupun teflon ini sekarang kita akan mengolesi ya margarinnya dengan kuas disini kita menggunakan kuas supaya sapuannya lebih rata ya dibandingkan langsung tuang-tuang saja menggunakan senap makan kuas lebih baik ya oke kita tunggu margarinnya sampai panas ya kemudian langsung saja kita taruh pisang-pisangnya ini ya kita pangkang saja tetap menggunakan api yang sedang ya saat memangkangnya jangan langsung kebururi balik biarkan dulu pisangnya ini bagian bawahnya agak menyoklat ya warna coklat dia saat kita menunggu berubah warna coklat jangan lupa bagian atas dari pisangnya diolesi juga dengan margarinnya menggunakan kuas berhasilnya lebih merata oke nah teman-teman memanggang pisang bakar ini tidak mengurlukan waktu yang lama ya bentar saja nah bagaimana kita tahu kalau bagian sisi bawah dari pisangnya ini sudah berubah warna nah diintip dong agar kita tahu ya perubahan warnanya untuk hal ini intip-mengintip sah-sah saja ya jangan mengintip yang lain oke oke sekarang kita belikan saja pisangnya supaya semua sisinya matang merata ya dan saat membelikan pisangnya kita langsung belikan saja wajan tidak perlu lagi diolesi dengan margarinnya karena tadi saat membangkang pertama itu sudah kita olesi bagian atas pisangnya dengan margarin dan itu sudah cukup ya saat membangkang tetap menggunakan api yang sedang nah untuk kematangannya juga yang kita panggang ini sekarang diintip juga nanti ya nah teman-teman saat engkau punya pisang di rumah jangan tunggu banyak pisangnya dulu ya mau buat biji satu biji boleh ya biar tahu rasanya seperti apa pisang bakar sederhana ini ya dan membuatnya mudah sekali oke pisang bakar ini bisa juga sebagai penolong loh dikala kita lagi buru-buru sekali pagi-pagi mau berangkat kemana ya dan pengerjanya yang singkat selain itu juga rasanya enak dan juga ini bersifat mengenyangkan oke ini pisangnya mau kita lihat dulu ya kita intip dulu oke nah jika dirasa masih belum terlalu coklat sekali atau masih kurang boleh lagi dipanggang balik ya kita tunggu sebentar lagi kemudian kita akan angkat pisang-pisang ini oke oke teman-teman komak konek masakanku enak sekarang kita lanjut lagi ya panggang memanggang kita panggang pisangnya ya jangan lupa diolesi dulu dengan margarin menggunakan kuas ya supaya sapuannya lebih merata ya kita tunggu margarinnya panas baru kita panggang ya jangan lupa teman-teman nantinya pisangnya diintip dulu ya supaya tahu nanti tingkat kematakannya atau kecoklatannya sampai dimana ya baru kembali bisa dipanggang oke kita panggang ya semuanya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat 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 menonton! selamat menonton! selamat menonton! oke teman-teman setelah pisang sudah kita bakar semuanya sekarang kita persiapkan susu kental manis ya satu saset pisang bebas kita tata ya setelah kita tata dibering sajanya bebas kita tata seperti apa keinginan kita ya langsung saja kita sirami dengan susu kental manisnya ya pisang bakar ini pisang bakar paling mudah sejagat raya hanya tiga bahan saja ya pisang, margarin, dan susu kental manis mudah sekali cara membuatnya kan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya